Oke, pemirsa Fitoto, lagi-lagi sama saya Aditya Kredita, kali ini masih di Supernova, dan saya akan membahas langsung nih. Kemarin sebelumnya udah mulai dalam bentuk artikel, tapi sekarang saya bikin dalam bentuk video nih. Mobil, ponderbrio yang buat mudra dengan full carbon kevlar di bodinya. Nih, ada Bang Habit juga, boleh bantu saya jelasin. Dari luar dulu deh, jangan ke mesin dulu, oke? Gimana, gimana? Ini katanya carbon kevlar, beneran Bang. Wah, gila. Nih, wukil banget sih nih, pasti harusnya murah skocek banget ya. Iya, lumayan, abisnya. Ini bikinnya gimana Bang, kalau menurut carbon kevlar? Ada teman-teman, Bang. Oh, tapi masih di Indonesia? Iya, oke. Nah, kemarin kalau yang ada ketanyaannya, ini stylenya Thailand, Thailand style. Tailook. Tailook. Mobil juga ada tailooknya ternyata. Keren. Nah, ini ada lubang di sini buat pendingin radiator, biar anginnya masuk di sini. Tapi kenapa tetap perlu ada ini? Iya, takutnya kalau pas nampang lagi, abang jadinya, kita utup. Tetap bisa, oh ini buat emergensi lah ya, tetap layanan. Jadi, soal urusan safety juga. Iya. Dikikirin, ya. Jadi, gak masalah-salah. Oke. Oke. Nah, ini yang paling kelihatan sih sama teman-teman sebenarnya mesinnya, gitu. Nah, ini ada, apa nih Bang sebutan ya Bang? Ini, Individual Trotter Body. Individual Trotter Body. Karena ini ada yang bilang for trotter. Ada yang bilang juga for trotter. Kemarin, sebetulnya saya tanya-tanya, kata ini teknologinya F1, gitu ya. F1 kayak gini, Bang. Gokil, ya. Jadi, ini gak pake saringan langsung masuk, gitu. Iya. Gitu. Karena memang bukan buat jalan-jalan lagi. Iya sih, buat. Nah, kalau kondisinya sendiri kan kita gak bisa ngukirin, ya. Ada kerikian-kerikian yang jingin. Nah, itu bakal masuk gak sih, Bang? Iya. Bisa masuk. Bisa, Bang. Oh, jadi kalau, ya. Pedianya kita, awal Bisek tuh bersih lah ya dari kerikinya lah ya. Jadi, kalau misalnya di jalanan di Kalimalan, gitu. Misalnya, pasir semua. Nah, ini mesirnya udah gak standar Honda Brio, ya? Iya, udah di engine shop. Udah di engine shop pake Honda Jazz. 1500. Tandak, strokernya udah di upgrade jadi 1700 cc. Jadi, 1700 cc. Udah pernah dicek belum ini tenaganya berapa? Belum ini lagi baru mau mulai dicek ulang kemarin. Lidahnya dalamnya nih, ada ulang. Oh, oh. Sebelumnya udah pernah. Udah ada penanggung. 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 Bukan di... Ini ya. Bukan di krukas. Udah pengukum di roda, ya? Terus? Ada apa lagi nih? Ini unik banget sih. Sudah boleh. Oh, udah boleh banget. Semuanya udah gak ada yang hari. Udah gak ada yang hari. Udah gak ada yang hari. Ini... Ini... Itu kalau misalnya bensin atau perumasan. Bukan bensin ujung, bahan bakar dia pakai apa? Ini saya pakai bersing fuel Bensin fuel Ini bisa didapat dari mana? Oh, udah banyak kok Oh, udah banyak juga Oh, kalau holinya? Olinya sama kok Balak yang lain Ya, memang oli balak gitu Gak bisa tuh ya pakai oli-oli Biasa tuh ya Gak bisa Putar aja, gak bisa rontok mesinnya Gila-gila Tapi kalau untuk lampu masih Masih original Mesin dan budinya sih kacau Kacau banget Nah, terus yang saya denger-dengar nih Bang, tadi kan Saya sempat cinget nih Peletnya bukan yang ini nih Kekil nih Tapi ban gimana? Ban masih sama? Bannya beda Ini bener-bener Karena namang lagi Arti yang terus Baginya Kita pakai ini dulu Oke, jadi kalau misalnya Kita pakai kemana Bukan satu-orang Kita ganti Ganti lagi Nah, kap mesinnya juga Pakai karbon Sampai ke pintu Jadi gak cuma bagian depan dolar Ini namanya apa sih bang? Sebutannya Wing Wingnya ya Wingnya juga pakai karbon Sampai ke Banter belakangnya juga Gila Nah, kalau kenal put Dia pakai apa bang? Dia pakai ORD exhaust Dari samping gak? Sampai keluar kolong Oh dibawah ya? Iya Nah, kalau kaki-kakinya sendiri Gimana nih bang? Kan dia buat balap lah ya? Pasti settingannya beda gitu Iya Kita pakai Body club Cuma Diubah lagi Spray rednya Dikasih yang lebih keras lagi Oh Karena memang buat draft Jadi Butuh keras biar lebih stabil ya Kalau misalnya Wah goyang Ya Nah, ini luar Terus mesin kita udah lihat Sekarang kita lihat dalamnya Ada apaan Kiri lagi Wah Balap banget nih Bang bantuin saya jelasin bang Hahaha Itu juga ada karbon tuh Dasmur Wah kacau Nah, terus Ini nih yang mungkin Banyak orang Yang gak Gak terlalu paham ya Kalau awam Terutama Ini tuh apa sih bang Namanya bang Dan fungsinya apa bang? Sebenernya Itu ngegantiin Fungsi di Speedometer Aja Oke Speedometer Cuman Cuman lampu-lampu aja Gitu bang Sebenernya ini Kelihatan angkanya Jadi kita bisa Jelas berapa Ada speed Ada RPM juga Tekanan oli ada bang? Ada semua Ada Terus Temperatur oli Temperatur oli Temperatur air Wah gila Lengtap ya sebenernya Ngebantu banget sih sebenernya Kalau untuk balapan Nah Terus di Steernya Steernya tuh pake Mumu Racing Bang ya Kenapa pilihnya Mumu bang? Gak Kayaknya Meneng aja modelnya Tapi sebenernya kalau secara fungsi Sama Sama ya Nah ini Terus juga ada Ini apa bang namanya bang? Ini buat Handbrake Handbrake Ya Start Hmm Oke Jadi ntar dia tinggal lepas Lempar gitu aja ya Hmm Oke Apa yang ngebedain Dari yang standarnya bang? Kalau misalnya Handbrake yang ini bang? Kalau standarnya kan Dia ada penguncinya Ada penguncinya Ya Kalau ini gak ada penguncinya Jadi langsung lepas 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 Ya Oke oke Mantap Nah terus juga didalem nih Banyak tambahan Dan roll bar Berapa titik ya Satu Dua Tiga Enam titik Gokil juga Ya Kalau misalnya dilihat Kosongan gini lah ya Wajar Biar ringan gitu kan Cakep nih Terus joknya juga udah Pake karbon juga bang ya Iya Itu bawaan mana bang? Joknya Dari Inggris sih Dari Inggris Merknya apa bang? Hehehe Tapi Kenapa di feelingnya Jok yang Kayak gitu bang Kenapa gak pilihnya Yang punya Bright Atau Recaro Atau segala macam ini Sesuai temanya aja Karena ini yang lain Untuk karbon Jadi biar Matching aja gitu Oke Jadi sesuai tema Dipilih juga karbon Nah ini ada tanky Ini tanky apa sih bang? Iya Tanky nya udah berubah Jadi kecil gini Ini tanky ban bakar kok? Iya Tanky ban bakar Itu pompanya Oh itu pompanya ya? Iya Oh ini Aero motif Iya Apa yang ngededain bang? Untuk pompa bahan bakarnya sendiri Di mobil balap Sama mobil mobil Biasanya kalau yang pompa yang balap ini Tesernya lebih kencang Oke Jadi Bahannya dalamnya juga udah kulit Jadi Juga Aman dari karat Oke Aman dari karat Dan tekanan Tekanannya juga lebih kenceng Karena emang kebutuhan dari mesin ini Iya Jadi harus disupai lebih Lebih kuat lagi Nah ini Ambil teman-teman lihat nih Ada judicial Nah ini Penampakan Si Pondok Rio ini Ini ada Nah ini sedikit info nih Dari teman-teman Ini jadi best racing ya Kemana nih Iya Gak kaget sih Hahaha Udah paling gokil sendiri soalnya Yang dibuat racing dia Kacau Nah Segitu aja teman-teman Dari saya kali ini Ini Ulasan soal mobil Pondok Rio Yang membuat track ini Full Carbon network Dan clock engine Keren dan Rapi pengerjaan Ini gak Kalo kumel disini wajar lah Karena disini bega Tapi kalo dibawa keluar Kules dulu He Cakep banget Oke Nah itu aja dari saya Jangan lupa di like dan share Thank you Daaaah dan Tengok N Fool Tengok Tengok